Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ya, ini sekedar pengenalan dari kami Memang kerjaan kami berurusan sama kajian-kajian Bukan hanya jaminan, tetapi juga masalah health economics SGSN, post analysis, umat sakit, semacamnya Belajar SGSN itu dari tulisan Meli Komas Iya, udah mau apa ya Waktu saya di DPRD DPRD ya Pak, tahun 2004 Iya, tahun 2004 Oh, suatu itu, tahun 2004 Mampu saya langsung dari 2004, ini saya kerjain loh Nah, itu dia Saya kerasi di ke segala macam itu Sayangnya, yang nasionalnya terlambat Duluan berhitung Duluan itu yang menarik Nah, saya kira masalahnya kita sudah tahu lah Memang sebetulnya ada revisi Ini sebetulnya terlalu terlambat Karena bulan Desember sebetulnya saya sudah tulis surat ke BUMENKES Minta direvisi Tapi BUMENKES bilang Masa kelas bola baru saya tanda tangan seminggu minta direvisi Yang benar aja Begitu Jadi, saya kena Kalau hasilnya Gitu ya Sehambil balasan Kalau tak usah Kalau tak usah Kalau tak usah Kalau tak usah Katanya Juni Juni nanti lebih bukan lagi Akhirnya itu juga Jadi saya tulis surat, Pak Maha gensinya itu lebih kencang Walaupun dalam proses penyusunan tadi-tadi itu Saya sudah ikut Saya sudah dikasih penghitungan Jadi tidak Mesuai kapitasi Tapi ya sulit Begitu udah ditanda tangan Jadi saya tulis surat Ya Nah, akhirnya sekarang Revisi Saya berkali oleh undang lagi Tapi akhirnya kan Kuang waktu aja Ya Nah, kita alkan sebetulnya Yang saya takut sebetulnya Buat kami Teman-teman di UI Ini menjadi Bumerang Karena yang kita inginkan Perbaikan Malah jadi Jelek Karena berita dan sebagainya Ya Komitmen nasional Memang kita pengen semua Tetapi Dalam pemikiran kami Daerah-daerah Tentu juga harus mempertimbangkan Yang sudah dikerjakan Jangan sampai rusak Kebetulan tahun ini Kami melakukan survei Di 72 jam Keesda Di seluruh Indonesia Baru saja selesai DKI Sebetulnya masalahnya Tinggal sedikit Di temunya Jauh lebih baik Tinggal tarif saja Tinggal tarif saja Tinggal tarif saja Sebetulnya Kalau saya cuma bilang Masalah sekarang itu Sebetulnya dosis Kalau ikibat kereta di dokter itu Sistem ini Drug of choice Udah-udah memang Bagus Cuman Dosisnya Bayarannya terlalu Itu saja Kalau bayarannya memadai Sebetulnya sistemnya akan Jalan Ya Cuman di DKI Ada sedikit Ini dari temuan kita Teman-teman di DINKES Merasa kurang diribatkan ini waktu Karena kontraknya Dari BPJS ke Ke Puskesmas Padahal pemilik Sebetulnya DINKES Secara Secara hukum Memang karena DKI Puskesmasnya sudah BLU Boleh kontrak langsung Sudah-sudah Sudah Sudah Gaktifasinya juga naik Dekat kali Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Untuk Mereka kaya Tapi Tapi Ada masalah lain Yang Yang Penduduk DKI Yang Menjadi pesanan DKN Yang tidak DKI Belum Tunggu 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 Oke Jauh lebih baik Tapi Ada beberapa masalah teknis Tadi kami 2 detik Ada foto-foto kami sampaikan Beberapa hal Bagus lah Cuma memang Ada masalah ini Yang sama dengan Di Apa Di Daerah lain Persepsi Puskesmas masih belum baik Itu Itu samalah Saya juga Lendekin dulu Tunggu 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 Itu yang bikin Yang bikin rusak sebetulnya Sini jadi Image Itu yang membuat Persepsi menjadi Menjadi Ini bagian yang Menurut saya memang Perlu reform Mudah-mudahan dengan uangnya Banyak Makin bagus Tujuan yang kami inginkan adalah Meningkatkan citra Pemda Karena bayangan Kami Di Ini Kalau DKI Jelek Jauh lah Lebih baik Itu Tambahan saja Nah Yang kami maksikan Untuk bisa dilayani Lebih baik Sebetulnya bukan hanya Peserta KJS Ini memang Peserta KJS Yang paling banyak Tapi juga peserta ASKES Yang ada di DKI Yang juga penduduk DKI Yang bisa dilayani Apalagi Mantan Atau pegawai Pemda sendiri Itu juga Ini yang dipakai Sekarang Ini Berarti makannya Gak enak Iya Tapi Itu V for service Iya betul Ditambah 50.105.000 Nah Itu makannya ke Jepang Lalu restorannya Gue jadi Wartek Itu juga Kalau terbanding Betul juga gak boleh Gak baik juga Jadi Yang kami maksudkan Termasuk ini sebetulnya Sejauh Kalau dia yang penduduk DKI Ya Juga Expense Dan Jepang Jampus Yang ada di DKI Bagaimanapun Tetap DKI Kalau bisa Dilayani Nanti daerah lain Bisa ikut Itu Poin saya Ya Jadi yang kami usulkan Semacam top up Sebetulnya Karena Ada beberapa hal Sekarang ini Problem utama Tadi kita udah sampaikan Bahwa Passcase yang dibayar ini Memang kalau Saya Hitung Untuk rumah sakit Atau milik Universitas Pusat Masih gak ada masalah Karena Masih ada Gaji Tapi yang belum Masih ke Swasta Memang Bilokos Cuma Sejujurnya aja Teman-teman Di Kemenkes Gak mau juga Saya minta dibayar Berbeda Ya itu Swasta Disamakan dengan Kelas C Eh Kelas C Jarang yang B Sehingga Sehingga Tidak memadai juga Ini problem-problem yang Saya pikir Karena di pusat Lebih susah Diatur Ya sudah lah Saya coba lihat Kalau bisa DKI Memulai Merombak Barangkali akan Lebih bagus ya Nah Problem juga Di Suplai kami Pegawai negeri Pegawai swasta Tapi Dia maunya ke Dia sudah biasa ke Klinik I know Kalau lihat Gendungnya Lain lain Tapi karena Teman-teman kita juga Pudin dulu itu Iyai Terbawa Terbawa Oh iya Banyak Banyak Yang lebih bagus Tapi Klinik Swasta Banyak yang bagus Tapi Kalau di daerah Memang jauh. Cuman kan image itu masih disamakan saja. Nah, yang kami lihat adalah DKI punya PPD besar, punya potensial, dan juga sebetulnya. Saya enggak tahu, apakah Pajak Okos sudah digarap atau belum yang DKI? Udah masuk tapi masih dibahas kemarin. Masih dibahas, ya. Itu sudah undang-undang, cuma WSKU. Iya. Ini dikonsumah juga? Iya, ini dikonsumah juga. Di satu sisi bagus digunakan, cuman juga menimbulkan kegelisahan. Terupaya teman-teman kita pegawai negeri yang tadinya bisa lebih cepat, sekarang harus ngantri panjang, itu yang menimbulkan kegelisahan. Oleh karena itu, ini di pasar boat, kayak pasar juga tadi pagi. Nah, itu beberapa masalah. Nah, kalau kita lihat di desain dari JKN, sebetulnya memang dibolehkan pop-up oleh Pemda, oleh perusahaan sendiri. Ya, boleh untuk menamparannya. Kemudian juga untuk mengurangi antrian panjang problem DKI, karena maski swasta tidak semuanya pada ikut. Ya, bagaimana kita mobilisir juga klinik. Nah, dalam desainnya JKN, sebetulnya kita mendesain supaya ada persaingan kualitas. Ini yang belum muncul. Antara puskesmas, klinik, maski, maski, maski swasta, maunya ujungnya di situ. Nah, sekarang belum memungkinkan hal itu terjadi, tapi mudah-mudahan kalau DKI bisa memulai. Nah, kalau misalnya ada konsep-konsep tadi di top AB disetujuin, yang memang kita mesti lakukan pertama menghitung lagi. Karena hitungannya terus yang dihitung-hitung. Kalau kita minta dari masakit aja, masih bias juga. Belum tentu juga betul. Kita hitung sendiri, juga bias. Jadi, kalau menurut kami, kedua memang ada perhitungan-perhitungan baru untuk itu. Juga, kita mesti hitung untuk Pemda, kalau misalnya mau top up tadi disepakati, berapa tambahannya. Tentu kan mesti diperhitungkan. Baik itu kapitas di paski swasta, maupun subsidi pembayarannya. Kalau dibayar semua, berapa untuk penduduk tertentu memulai bayar selisih biaya yang termaski swasta, bagaimana? Itu bagian-bagian yang perlu kita kaji, bagaimana peraturan-peraturannya yang mendukung dan sebagainya. Misalnya, sebetulnya kami mengusulkan swasta menjadi pilihan, tapi peserta bayar sendiri. Dia nambah sendiri. Dia nambah sendiri. Nambah sendiri. Teorinya adalah, kalau dia pilihan sendiri, dia bayar sendiri wajar. Iya kan? Bayar 30%. Sehingga demikian, kalau swasta bisa ikut, dia akan mengurangi beban di rumah sakit pemerintah. Tapi di sisi lain, dia juga enggak kaji, karena dia dibolehkan. Nah, tetapi sayangnya, teman-teman di Kemento saya sih enggak mau juga menerima. Kunci kan, undang-undangnya enggak boleh post-sharing. Sebetulnya bukan post-sharing, itu pembayaran yang sama karena pilihan. Ya, pilihan itu sebenarnya undang-undang disebut tidak boleh post-sharing, kecuali yang menimbulkan moral raja. Nah, dalam teori ekonomi, kalau kita kasih pilihan, swasta moral raja ini bisa tinggi. Jadi dibolehkan sebetulnya, cuma mungkin karena kepentingan. Nafsiannya. Nafsiannya. Nah, kita selalu itu. Ya, nafsiannya. Kalau dia suka, ditafsirnya boleh, Pak. Iya. Terlalu juga penting. Iya, Pak. Nah, tapi realitanya kan mesti begitu. Kalau swasta, karena dia tidak ada biaya spesifikasi, mesti diberikan ekstra. Nah, itu logiknya. Nah, ini bagaimana kita bisa. Ya, memang peraturan perundangan itu ditafsirin macam-macam. Saya juga baru menyadari, misalnya dalam undang-undang SDSN dulu, karena saya yang menulis, kita maksudkan negosiasi, tarif itu narik negosiasi sebetulnya, antara BPJS dengan asosiasi fasilitas kesehatan. Nah, sebetulnya waktu saya menyusun itu, nah, yang kita maksudkan asosiasi fasilitas kesehatan termasuk ini. Kan ini dibayar kapitasnya, dokter anggotanya dokter. Apakah dia di klinik prate atau sendiri menjadi bagian dari ini harus negosiasi? Tapi kemudian, ya ini jadi ngomongin permenkes. Permenkes menuliskan tidak melibatkan ini. Ini sama sekali tidak dituliskan ini. Dia kasihlah klinik yang baru berdiri, yang belum semua ada organisasinya. Padahal tahap sini tidak begitu. Saya sudah semuanya bersama Ibu Menkes. Bu, waktu ditulis, yang ada organisasi asosiasi itu adalah ID, PDGE, PRC. Waktu itu sudah ada. Ya, itu yang kami maksud. Bukan yang baru muncul mengklaim sekarang, kamilah yang asosiasi. Ya, tapi ya gak tau lah. Itu yang terjadi. Jadi, saya pikir ada banyak masalah. Nah, dalam beberapa hal, opsi yang bisa kita lakukan adalah membayaran ekstra persentase tetapi rumah seri kuata. Ini bisa dibayar oleh individunya atau bisa dibayarkan oleh pembak. Jadi, kalau pegawai negeri yang tadinya sudah dikasih makanan Jepang sashimi, sekarang dikasih mawarta, yaudah. Sebetulnya memang gak pantas kalau dia dicurunin. Ya, pasti akan dimimpulkan. Kalau bisa. Dia boleh oleh bayar sendiri, boleh juga majikannya bayar. Kalau di swasta, majikannya kita sarankan. Kalau boleh, kita bikin. Boleh aja. Kalau kemarin kan kita tawain dengan BBCS. Mana yang gak dia tanggung buat surat ke kami, nanti lagi ke pertubuhan. Sampai sekarang jadi. Kalau BBCS, dia gak. Ya, itu ada masalah. Ya, dengan pusat resursi swasta pun masih belum kelar negonya. Padahal kita sudah sebutkan itu ada koordinasi benefit. Untuk on top. Di undang-undang bisa disebutkan Pak. Dan undang-undang untuk pelayanan yang di atas kelas standar. Yang nasional di kelas standar. Maka serta bisa membayar sendiri atau membeli dari asuransi swasta. Kalau dia perusahaan, perusahaan membayarkan langsung. Ini yang juga saya tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang berat lah. Kalau misalnya kemarin bicara dengan Terpoms. Eh, dengan Terpoms ini. Terpoms sudah banyak PRN. Mereka gak mau lah kontrak dengan benefit yang sama. Koordinasi belum dijelas juga dengan BBCS. Dalam dalam-dalam udah kita muatkan. Silahkan. Karena kita juga mesti sadarin. Ada orang yang seleranya lebih tinggi dan mampu ya harusnya diboleh dong. Gak bisa dikunci. Nah, saya kira Pemda pun begitu. Dalam konsep ya. Beberapa. Saya kira di buku road map saya sudah tuliskan. Pemda boleh menambahkan omgok. Supaya untuk daerah tersendiri. Why not? Begitu ya. Kemarin yang SK Permanit ya. Misalkan ya. Itu ya Pak. Kalau kita baca bahwa itu harusnya BPJS. Tapi BPJS itu bukan kami. Ya itulah ya. Akhirnya kita nampaikan. Metak Menkes menolahkan surat ke jalan. Bahwa yang masuk pasar itu adalah. Buk, bukan. Ya Pak. Itu lah yang dari awal saya. Saya sebetulnya konsultan Pak. Tahun lalu sama Pak Mundi. Konsultan di DJSN. Kita ikutin lapat-lapat kita sudah sebutkan. Cuma terlalu banyak maunya-maunya begitu ya. Dan tidak jelas. Maka waktu saya tuliskan Agus, Desember kemarin minta direvisi. Gak mau saya bilang ini perdomanya aja tidak jelas. Akhirnya mau nanti kita selesai dengan surat edaran. Saya bilang, Buk kalau surat edaran dulu mau berapa kali ya edaran-edaran dulu. Sampai sekarang dari Desember sudah berapa banyak surat edaran. Surat edaran yang asosiasi. Ya kenapa gak dari awal kita selesaikan sampai clear begitu. Nah ini masalah. Tapi ya oke lah. Kita 2 tahun gak bisa bilang apa-apa. Nasional begitu. Ada pertimbangan macam-macam. Itu saya percaya akan lebih banyak. Nah kita kan udah kembaliin duit Bu. Setelah kita ikutin ada kembaliin duit gini. Iya Pak. Ya udah begitu begini ya Pak. Sehingga menyesarakan ya sekarang. Misalnya kami menyesarakan yang pertama. Masalahnya kenaikan tapi itu. Itu dibayangkan pemindahan. Ya pemindahan kelas Pak. Oh ya, pasalnya masaknya punya kejahatan secara. Yang kedua Pak. Ini berkait dengan masalah apa. Yang gak tahu buka. Ini jadi masalah di rumah tadi. Jadi sudah masuk. Misalnya itu Pak. Kemarin Pak Guh juga nanya ke saya. Ini jadi review. Kami kunci 3 tahun belum disini ya. Buka aja. Iya iya iya. Apakah kemarin kita. Kemarin kita bagi itu gak buka. Hmm. Karena pak iya kan bukan masuk. Karena dulu kan belum ada JKN. Iya. Dulu kan belum ada JKN. JKN masuk. JKN masuk. Jangan buka 3 tahun. Iya. Tapi sekarang kita tidak boleh buka. Karena udah berlaku. Kan sudah yang lain udah di cover. Dia melakukan ini. Yang lain kan udah sama kan. Kan yang dapat. Apa. Untuknya hanya orang-orang DKA. Dia boleh di rumah. Gak usah mah. Lu rumah pergubah. Ya 1 tahun di rumah. Iya. Maka itu disini. Disini saya tampakkan ya. Saya tampakkan itu ada. Pergubahnya di rumah. Disusun. Juga dalam. Itu kagian. Iya. Raturan perundangannya Pak. Supaya tidak terlalu. Masih. Perlukan gampang sehari. Masih. Perlukan gampang. Ya udah ya pusing gitu. Kemudian. Saya kira pemantauan dan sebagainya. Sampai pemantauan outcome ini untuk melihat. Dan ada satu yang saya kira perlu kita. Saya merasakan begitu. Kemarin saya di Seoul. Malu juga kita di. Bertemu dengan Asia. Soal universal coverage. Saling sharing. Tapi publikasi Indonesia sedikit sekali. Padahal pengalaman kita banyak. Yang kita gedein. Yang ditulis Pak. Yang ditulis Pak. Yang ditulis. Kalau Thailand, Taiwan. Luar biasa secepatnya. Jadi saya pikir. Gimana nih. Kita bisa publikasikan. Berbagai keberhasilan. Jawa-jawa. Dari sejak. YPK Gakim. KJS. Belum banyak yang tulis. Belum. Itu. Betul datanya wakil. Ya itu dia. Sayang sekali. Kalau negara lain. Mereka bisa. Bisa menjual itu. Thailand itu. Mau sampai selalu ditumpahnya. Orang datang mau belajar. Kenap. Publikasinya di mana-mana. Saya selama S2 S3. Singlop itu di Pulau Hainan. Bapak di undang-undang Pulau Hainan. Anggap 25. Golov. Nah iya. Jangan kan di daerah Singong tuh bagus. Daerah. Daerah. Oh nggak mungkin. Nah saya disitu. Itu di. Daerah resort. Air Panas. Karena seminggu saya sambil nulis apa disitu. Kita makan keluar Pak. Kira-kira orang Singong juga. Semua gelasnya kayak begini Pak. Itu pasti. Itu untuk rapi. Rapot sekali. Ya dan steril. Padahal di kaki lima. Makan ikan bakar. Kita happy sekali. Mau di Kero. Jadi turis pun datang kita. Aman. Aman betul. Jadi mau dicoba di Monas lah. Ya iya lah pokoknya. Jadi mau dicoba di rehab di Monas. Di rehab di Monas. Ya. Kita kerjasama di Borbelo. Terus ada retimit. Ya. Jadi orang datang belanja di kaki lima ini. Berani. Kalau nggak saya bingung. Ini jatuh warna atau apa-apa. Betul. Betul. Ya kan. Betul kan kan. Biar cendol enak pun jadi baku sekarang. Katanya hijau agak. Belum lagi. Nanti diare dan sebagainya. Simlong itu di daerah. Boleh dibilang. Lusun lah kira-kira. Karena ada pinggir gurun. Itu. Merasa senang sekali. Saya cerita diskusi sama turis-turis juga merasa. Eh pindah. Kenapa kita nggak bisa lakukan. Kita bisa. Paling tidak DKI bisa. Luar biasa. Tapi misalnya disiplin di Lalu Lintas. Itu pelancar cowokan luar biasa. Tapi kalau yang mengiklankan mustinya begini menjelaskan. Gak pernah saya dapetin ini. Gimana kalau Pemda bisa. Mungkin Mbak Pak. Tanya di GOMINFO. Untuk di. Ini bisa dong. Ngomong dengan Metro apa. Ya ya. Dengan begitu. Saya pikir ini perlu sekali itu dilakukan. Merokok. Pemda DKI sudah duluan. Tetapi kelakuan masyarakatnya setengah mati. Misalnya saya tegur perempuan lu ini. Bu. Ini kan yang terjadi dalam merokok. Apa? Merokok buah. Gila juga. Ya begitu. Merokok-merokok buah katanya. Soalnya apa? Kita ada kesalahan. Di dalam membuat denda. Kita gunakan kalimat denda maksimum. Sehingga untuk mendenda. Ibu itu kan keputusan seorang Hakim. Karena ada kalimat dendam timu. Kalau di luar mimpi kan tidak. Kalau perangkat susah itu denda 5.000. Iya. Kalau tidak di storekan yang 2-4 jam. Misalnya ya. Anda 2 kali. Iya. Kalau tidak terima. Anda bawa ke pengadilan. Iya. Kalau kita nggak semua harus mengharap Hakim. Hakim kalau nggak. Hakim kebanyakan juga. Apalagi itu. Ya buka kasihan-kasihan. Ya udah. 10.000-10.000. Cepat-cepat. Biar laris. Tok-tok-tok. 10.000 bayar. Atau belakangnya 20.000. Udah 20.000. Gak ada efek general. Itu terasa juga waktu kena. Kena tilang pak. Karena kalau pernah nyobain. Tilang di jalanan. Iya. Begitu-gitu aja. Cepat-cepat apa aja. Bayarnya. Murah aja. Tapi sekarang saya udah bilang sama polisi. Polisi gantus mau bantu. Untuk melawan arus. Kereta api. Jarul busway. Tilangnya biru aja. Langsung final. Walaupun undang-undang mengatakan. Wajib bertanya kepada yang ditilang. Bapak mau yang biru apa yang merah konyol gak? Ini buat undang-undangnya siapa? Hamburger ini luar biasa tuh. Memperhatikan hamburgernya itu. Gak kalau kita terusan aja. Saya ngikutin proses membuat undang-undang. Ya dalam banyak hal. Kita terlalu kompromi. Kurang ada konsep. Kan ada yang buat gitu loh. Bayangnya kalau saya kenak gimana. Itu masalahnya. Tidak konsisten dengan konsep dasarnya. Ya ikuti jalan. Itu aja bagian-bagian. Nah saya kira ada beberapa hal. Sekarang Pak Wagung sudah ngomong. Saya pikir sejalan juga nih ternyata. Kepikirannya nih. Tinggal bagaimana dijalankan. Saya pikir bisa di... Tunggu berselengkap pak. Kita langsung pilih surat. Tidak gue ada jual BPN. Subsidi di DKI. Untuk murid pribadi. Ya itu banyak. Terus saya sampai... Nolong gitu loh. Eh beli ibu saya. Ibu juga kalau ini pak. Saya juga baca. Jadi ketawa aja nih. Jadi di dunia saya sangat kreatif pak. Kreatif. Sangat kreatif. Dan semua prosedur benar. Ya. Itu ya. Yang dulu jamannya pak. Ada jawabnya bahwa Tuhan nangis. Jadi kayak gitu. Mendengar pimpinan negara menghadap Tuhan. Kalau yang tempat lain. Pimpinan negaranya pada nangis. Begitu Indonesia. Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang gitu. Itu ya. Itu ya. Tuhan yang nangis. Kapan negara kamu bisa makmur. Bisa disiplin. Bisa tertih. Begitu Tuhan. Tuhan bilang. Wah kamu 10 tahun lagi katanya di Amerika. Nangis lah Presiden Amerika. 10 tahun lagi. Kamis sudah selesai tugas pak. Gak bisa menanyikan. Eh. Jerman tanya. Wah kamu 15 tahun lagi. Cina tanya. Oh kamu 30 tahun lagi. Indonesia. Mereka bilang. Eh kamu gimana Presiden. Gitu. Kami gak ada masalah. Tuhan nangis. Hahaha. 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 Karena Presidennya gak ada masalah. Gitu. Tapi sudah banyak maaf. Tuhan yang nangis. Ya kira-kira itu yang saya. Kami ingin sampaikan. Saya kira mau libatkan ini. Untuk soal preventive promotive ini. Ya. Setuju. Supaya rumah sakit bisa dilakukan. Tapi kalau gak sepertinya. Bukan sempat. Tidak MOU saja. Langsung. Kita mau. Maka masih mau dinaikkan gitu. Ya. Jadi rumah sakit di Perthil. Ya kita langsung pas. Yang namanya rumah sakit. Pasias keselam yang ada dokternya. Kalau itu sesmas tidak ada dokternya. Jadi teknisi rumah sakit itu gak selalu sama di seluruh dunia. Yang ada dokter. Dia sebut rumah sakit. Yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi biologi. Begitulah. Dulu saya. Bantu Pak Alex Mude. Waktu masih. Bupati. Itu juga kita bongkar duluan itu Pak. Pertama kalinya Pak Alex yang berani ngangkat Direktur Rumah Sakit. Tidak Pak LUD. Belum Pak LUD. Cukup waktu itu dia tanya sama saya. 2002. Pas pula gimana caranya. Orang sekayu ini. Jadi sekayu itu. Mau ke rumah sakit saya ini. Bukan cuman direwatin aja rumah sakit kudya. Pergi semua pecaritas ini. Saya bilang. Ya Pak Alex kalau kayak begini. Ya. Mau apa aja. Pasti aja orang gak suka. Gimana caranya dia. Saya latih. Sebenarnya. Saya kirim perawat. Itu. Okservasi di. Di. Supaya bisa bahasanya. Kalau di tempat lainnya gak bisa. Saya kadang. Mau observasi ngeliat. Selama 2 minggu saya. Sebar di. Di Penang. Di. Kuala Lumpur. Saya bilang. Gak cukup juga. Pengen dibituin. Kalau pimpinannya. Gak punya fisik. Tapi kalau ikutin aturan pemerintah. Birokrasi. Gak akan ketemunya. Jadi gimana. Pak Alex punya kewanangan. Cari Direktur. Saya bantu saya iklan. 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 Kalau gak ya. Saya salah. Karena birokrasi. Mohon maaf aja. Tidak selalu. Menyediakan orang yang terbaik. Maksudnya. Kalau kita sekarang. BU di kita. Semua sudah bisa. 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 Sudah bisa. Sudah bisa. Dan senang sekali. Pak Jokowi. Lelang lurah. Dan sebagainya. Memang harusnya begitu. Baru kita bisa dapat yang terbaik. Cuma bisa dapat. Pak Jokowi bilang. Lelang perkamanya. PNS di luar. Karena PNS juga banyak. Pak Jokowi. Dan dulu kalau gak ketemu. Baru PNS di Pembuas. Bukan cuma DKI. Ya. Svilaya lain boleh. Kalau itu masih gak ketemu. Sudah swasta. Iya. Dia tanya. Paling tidak. Nafas. Bahwa ada persaingan. Untuk PNS baru Pak. Kami boleh mengganti ke PNS pun swasta. Iya. Ada. Alhamdulillah. Masuk asisten buat swasta. Sudah boleh. Tapi masih si presiden. Kita boleh. Jadi kita bisa lelang untuk swasta sekarang. Bahkan ke PNS. Ini menarik. Baiknya kita kasih. Full dulu nih. Kita kaya jalan. Jalan. Nanti baru kita expand. Iya iya iya. Jadi saya bikin. Jadi dari ular papai. Kalau sudah full. Saya memang. Banyak full. Tarik dari luar. Kalau gak begitu gak mungkin. Jadi baru terjadi persaingan kan. Betul. Nah. Harusnya Pak Jokowi. Kamu kala bersaing loh. Dengan PNS. Mesti PNS lebih baik kalau giganya. Dia dari bawah. Iya. Kalau sekarang. Nyaman. Drake juga gak bisa pincet saya. Iya. Turun ke SLO. Mesti jalan ke SLO 2 juga. Pusing. Hehehe. Akhirnya diciptakan lah. Tim Gubernur untuk pencintaan. Pak Jokowi kan konyol gitu. Lu kasih ke sempatan. Ya Pak Jokowi sudah ada perubahan. Bagus. Supaya kita ada. Ada. Persaingan. Yang bisa. Mempercepat. Ketertinggalan. Mengajar ketinggalan. Kemarin saya. Job aja dengan. Teman-teman di. Korea. Ketemuan itu. Karena abis presentasi. Saya. Abis Korea. Abis presentasi. Dia bilang. Kenapa kita ketinggalan. Saya cuma jawab aja. Karena kita kurang lama di jajah Jepang. Korea 37 tahun di jajah Jepang. Itu disiplin. Dari jajah. Dia jajah. Dia bisa membuat disiplin. Disiplin luar biasa. Dia kacama dengan Jepang. Disiplin. Ya Korea sama disiplin. Luar biasa. Disiplin luar biasa. Disiplin luar biasa. berapa saat ini kan sampai ya, ke bisnis sampai jam panjang lu tuh dan gak apa cerita, ini udah cukup, memang lain beda padahal kita merdeka cuma beda 2 hari sama korea tahun 60-an masih jual anak-anak tukar kulkas dan tukar tv tahun 60-an beda 2 hari, mereka 15 abisus 15 abisus 15 abisus disiplin itu tadi nah kita kalau udah di jalan gak ya udah capek ya bisa ngomong lagi gak pak, udah gak capek pak yang lebih bergeraknya disuka keren-keren bukan ya kalau teman jalan H yang buruk ke Yamada itu kita ada penyelangatan jalanan ini itu tiap pagi pas saya kerja pak itu motor-motor itu melintang gila gak, dari kak Adriana itu juga motong gitu motong lintang ini ya sukar gak bisa bapak juga gak bisa bapak juga gak bisa bapak juga oh sama tuh dimana saya coba pergi ke depok karena saya berkampus ke depok lawan arus tuh ya udah disalah wof itu yang tadi saya bilang perlu ada kompulitasi sosialisasi saya lagi pikir kita mau siapin teman kita judicial review ke MK undang-undang yang lain kalau buat urus bahwa kita jual barat ilang ilang untuk negara gitu langsung genda biru baru-baru kapok sekarang kereta api yang berjaya mati loh dan yang takut cuma kalau kita ilang final itu Rp90.000 itu Rp90.000 semua takut jadi harganya awal orang tuh lebih murah Rp90.000 gila kembali di disiplin tadi untuk kepentingan publik yang tidak kita terang nah kita masih gaya Jepang karena kalau itu gak baik kalau saya setuju bayangin pindah orang dari rumah ke rumah susun pakai kulkas tv aja masih melanggar HAM dan yang ngomong Komnas HAM macam Komnas HAM RI lho wak ini melanggar HAM apa gitu dia bilang kalau itu mungkin karena dia rasa aja pengen ada pengen ada peran gila ya itu tadi kita tangkap dan alham bawa polisi intimidasi kalau kita ngambil tangan dia punya nomor tadi dia tidak pakai sp1 sp2 sp3 kalau saya mau rumah di tangan bapak bapak gak pakai sp1 sp2 iya bapak gak mau rumah iya kita lucu itu cuman pak wali kota berani gak misalnya tentu muasai tanah yang kosong maka itu pertama itu tanah negara kita berani kalau bukan sejarah kita takut digugat orang jadi pindahan pribadi lho tapi orang ngambil tangan kita enggak kita pakai sp1 sp2 pakai p2 pilih iya kasih uang kerohiman iya semua orang kuasai tanah negara diol belikan petensi tapi bisa dapat dibalik nah ini contoh kerusakan kita jadi masyarakat dia marah gini bapak tau gak saya tinggal disini sejak tahun berapa tahun 75 saya disini katanya wah 39 takut maksudnya dia marah-marah ini gimana dia gimana juga hehehe dia memang memang aturan juga bisa di beberapa aturan bisa di romba kayak singapur saya baca sejarahnya di guanju dia import tanaman baru serangkah dia afrika aram singapur hilang besoknya cek polisi yang nyolong dokter spesialis wah masa wah luar biasa spesialis nyolong karena dia dia pengen gak itu masalah karena yang lain gak tau kalau itu barang susah dapet dong gak dia gak bisa dapet dengan hukum pemiliknya bisa berhenti ya di guanju beli gak ada dokter spesialis hukum aja kan zaman dulu kan susah dokter hukum nah korupsinya sama di guanju naikin gajian sama 1,2 juta berapa sekalun dibayakin semua diprotes dia jawabin gajian lu mau kayak gajian suatu di indonesia kecil mau yang mana dia ngomong nah yang lucu teman yang seperjualannya tangkap terima gratifikasi di amerika dari perusahaan amerika kalau poli mau bikin surat gak dikonyudan bikin surat temannya beli gak beli gak anak istrinya beli gak baruan anak istrinya ngamih 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 mau hidup nyaman ya tertip tertip ya disimpin ya udah dengan hukum gak ada rumusnya lain lagi kok hidup ini ya begitu tapi ketemu dokter ini ngamih dendam ya estetik estetik yaitu kan istrinya masih keluarga ya ya gini jangan salah kan itu suami jadam wah kok minum kok panjang umur juga 80an belum mati gitu loh gitu 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 jadi dia bilang itu teori yang salah harusnya kamu harus berpikir ada orang dilahirkan pabriknya itu gak udah bagus gitu loh kalau dia hidup disiplin lagi, dia bisa umur semanpuluh seharusnya seharusnya sebetulnya jadi ada orang bisa disiplin serewat, ikut umur lima puluh enam puluh lewat karena memang pembuluhnya sebuah itu udah pabriknya udah jelai jadi pabriknya bener juga, aku selalu berpikir kan sebab ada yang menjaga gitu kan jika si pilih di dunia, siapa-siapa, kruisnya mau petong gitu kan merokok, minum, umur berapa? main cewek lebih panjang lagi umurnya jadi kalau jadi penjahat, usil angkap, umurnya panjang gitu itu kan gak bener ya, argumen bantahnya ya itu kalau gak begitu, barangkali dia umurnya bisa seratus tahun tapi cerita Singapura itu saya punya temen di Singapura ya dia cerita, misalnya, waduh cewek saya saya tahu dia gak dapat SIM kenapa? dia sih yang gagal dulu? bukan, dia kecelakaan waktu mau bikin SIM, dia paspornya ada uang, dia gak merasa taruh uangnya keselit gitu 10 dolar, 30 dolar jadi kan kamu mau menyokok oke, se-insulit iya, se-insulit tapi kita suka masukin di paspornya sering kita tapi ada di kantong begitu, tapi ada uang masuk begitu waktu dikasih bikin, kamu mau nyokok enggak, satu tahun baru 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 bisa masuk dia bilang, woh, kalau di Indonesia, kalau gak ada gitu, abu setahun bisa kebalik tapi orang lainnya juga jadi hati-hati kalau kita, pelurah hasilnya langsung gak semua bagus yang kerennya juga ditaruh abraham sawad ke dalam KPK dateng bawa staffnya terus sampe ngomong dia laporan pak, kemarin kabit saya kami buat KTP sama kakak di pelurah bapak dimitir sesuatu ribu, mati gak? kabitnya KPK di plus semua terus kasih aja kita kasih aja biar mau nyaparin kan kita buat laporan ke bapak berarti aja itu loh berarti aja gitu semuanya ambus man sama juga bikin PT SP namanya juga pelayan satu-pelayan satu pintu keren dong ya, satu pintu nih di atas ke Jakarta Timur gak banyak Jakarta Pusat ibu-ibu nih ibu-ibu lagi di bulusnya 2.000 2.000 koknya gratis 2.000 mana itu nih surat mesti bayar 2.000 yang akan dimon gak payah ya ya sukarela bapak lah 2.000 bantu-bantu mati ya ini rucu-rucunya tidak sampai rucu itu jadi ternyata surat kalau bisa masuk di rapat ke atas gubernur dan saya itu harus ada uang sombong ya kalau suratnya cepat di daftar nah dia bantu di daftar dia urusin sendiri untuk klinik jauh peruntukan hampir berapa? 6 bulan gak beres-beres terus dia tanya ini mana repositu dia ikutinnya nih dokter gila juga ikutin dia paham juga terus dia dekat di mana siapa yang urusin berkasnya? nah ada saya sendiri kok bisa udah masuk ke gubernur? nah saya telepon buat di daftar masuk ke di daftar gak mungkin gak dia bikin dulu jadi ngom bikinnya wakub kenapa sekarang urusin sendiri lagi kan? dan biar-biar aja dan biar aja terus pusing gak mungkin gak dia siapa yang urusin? dia semua ada caranya nih gak ada ayo baru aja boleh-boleh dia tawannya gila juga boleh-boleh boleh-boleh berapa bulan? hanya aja ke ruangan ini ribu deh kita butuh uang kurang aja eh berapa? jadi saya 500 ribu deh kok cuma 500 ribu? tambah 200 ribu lagi ini masih kurang gitu kok saya urus sendiri? saya gak siapin orang gitu banyak? iya sampai saya udah gak luan iya baru lontar satu gate berikutnya maksudnya yang mau iya tapi itu memang kalau saya bilang sih kesalahan secara nasional di dalam sistem penggagian kalau saya DKI kita udah bagus Pak DKI itu udah tinggi ini masalah kita bukan persoalannya kan di DKI kalau kita secara nasional kalau dihitung kan harus bisa mancing iya jadi persoalannya memang sistem kita itu kalau saya kasih enak sama Masila enak ya emang sistem penggagian kita itu dirancang agar semua penggagian itu wajib korusi betul ya karena decision yang DKI bilang penggagian DKI itu jaman Farto Farto dulu kan begitu ini kalau jaman kontrol bukan supaya dia punya justifikasi bikin dayasan-dayasan kemudian menjadi kaya Sinterklas nanti tentara dayasan posra dayasan apa nasi wang itu itu untuk loyal gaya gaya Belanda itu untuk loyal itu itu didesain dulu lain kalau di Malaysia Singapura gaya di besar penuh dulu di gaya di penuh kita juga kita kalau di K.I.I.N. bisa mulai saya pikir sekarang dengan desain rasasi peluangnya kita mau kurangi dikudawainya mereka dengan memperubah, mereka berhenti parkir di setapun ini saya pengalaman waktu saya jadi dekan mengencar pegawai pak ini orang udah susah berhenti, berhenti berhenti, kirim curang ke UB ke DT balik dari DT setelah 3 bulan, tolong dipindah dulu mudah kan orang ketiga bulan tidak masuk lalu dipindah dulu, lalu kalau disuasanya seminggu tidak masuk udah dipercaya, bagaimana? coba jadi sekarang kalau dengan ISM sudah ada warga boleh putar pak kalau memang tidak jelas, kita W15 eselon boleh diputat sudah kita kandung, tidak jelas jadi sudah ada ayat yang pasal yang jelas, kalau memang tidak ada bisa dibuka, kalau kita sudah ada kerjaan yang tidak jelas, jelas salahnya tidak bisa ya lebihnya belum perlu ya Udah berisinya kotaknya ya musim, musim gitu kalau tidak ada perbaikan, kita tidak mungkin 2015 sudah AFTAL apa yang ini pak, kita harus saingkan sejarah nah itu juga teman-teman banyak pada komen untuk saya, karena saya kasih statement 2 minggu lalu, bahwa kalau kita kurang spesialis dari DKI, diimpor aja spesialis teman-teman saya pada nomel teman-teman saya pada nomel bersaing kalau ada impor banyak kalau kita tidak bersaing kita tidak akan pernah berusaha untuk memperbaiki memperbaiki diri kami teman-teman pada nomel ini gak bisa empor itu beda segala macam apapun namanya Malaysia sudah mengimpor broker Indonesia tahun 73 iya 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 benar-benar kita tahu kita soltet spesialis itu ada yang orang-orang Indonesia yang pulang sini mau membantuin kita aja gak boleh praktek yang di luar udah praktek ya buat aja kan udah dokter orang Indonesia yang udah jadi kebangsaan sana iya itu aja gak boleh ya dari itulah tantangan kita kalau ibu ikan daerah gak bisa ya beri kewenangan sendiri belum bisa masih dikendalikan yang dokter asing itu kan hemkes serata rumah sakit aja kalau rumah ini cita-cita jadi menkes kalau bisa berubah kalau rumah semua jadi presiden pun jadi presiden bayangin 560 anggota DPR RI kompak pun gak bisa berubah satu ayat pun undang-undang tanpa sekitunya presiden jadi seorang presiden sekarang gak bersama saya kan dibaca legislasi tapi seorang presiden tanpa mereka bisa buat perpu orang-orang berlaku satu tahun jadi presiden itu powerful jadi perpu-perpu yang benua rakyat siapa yang mau nantang? berani gak? tinggal berani apa? kalau DPR gak bisa pak kalau gak terlalu strategi sih bisa diubah DPR tapi kalau yang luar sama tetap harus tetap 2 pihak ya itu 2 pihak betul tapi kalau presiden gak mau Pak, waktu undang-undang BPJS itu pak lu presiden gak mau ESBnya gak mau pak tapi akhirnya menteri yang diutus kuasa dari ESBnya akhirnya tapi kalau tidak dengan tekanan tadi itu tadi Pak itu tadi saya bilang DPR itu gak bisa ngapa-ngapain kalau presiden gak mau itu presiden yang lucu aja untuk kebaikan mananya gak mau lucu gitu itu gak ngapain itu gak ngapain ini kan kalau terakhir ini kan kalau terakhir kalau dihukumin naik dia bisa banyak dolar gitu kalau ibu negara kasih Joko yang naik lepok lu gak pak ya kasih pak bukan sudah ada sinyal ya kalau saya bilang memang sebaiknya jangan di announce dari awal-awal pak nanti itu sedikit orang jadi gak ada arasan orang jadi gak ada arasan orang belum ada jadi kalau dari awal kan bisa naik nilainya DPR itu gak efek juga ya tergantung orang juga ya kalau Jokowi juga tidak bukan DPR DPR ini ya pak oh DPR ini bisa naik terus kalau orangnya juga pak kalau orangnya juga tukang pukul tukang parah juga susah gak ngerti lah kok Wirbi Wirbi apa pak? Kisera Sera kalau ada pusingnya di lagu Mayo Beye the end is near hehehe hehehe kalau lakuknya gitu the end is near yaudah 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 makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak itu yang saya bilang saya bukan naif bukan takabut yang takabut yang takabut lebih gampang soal kajian ini undang prof datang ini kajiannya sepaut saya cuma sepautnya selesai satu jam di Jakarta lebih mudah kalau diberitung mati aku belajar hukum-hukum belajarin studi yaudah prof datang kalau menit selesai selesai dinas ini jadi cepat di Jakarta lebih gampang sehingga kita naik rata kampun hehehe betul haka aja saya beli pilih masih ya ini ya masih ini makasih makasih lah dan 때 waktu half waktu ketika